Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, tetap semangat Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin memberikan tayangan yang berbeda Dari tayangan-tayangan sebelumnya Tayangan sebelumnya Saya sering memberikan masalah Tutorial, edukasi Sosialisasi materi Kali ini saya akan memberikan Sebuah tayangan Terkait Tampilan poliklinik Rewat jalan di RSUD Bojonegoro Bagi bapak-bapak ibu-ibu Yang sudah pernah berkunjung ke RSUD Bojonegoro Mungkin sudah memahami Lokasi-lokasi dari masing-masing Poliklinik Tapi bagi bapak-bapak ibu-ibu Atau rekan-rekan yang belum pernah Berkunjung ke RSUD Bojonegoro Maka akan sangat bingung Untuk memahaminya Untuk itu, kali ini Saya akan memberikan Videonya terkait Lokasi-lokasi dari masing-masing poliklinik Di RSUD Bojonegoro Oke, langsung saja ikuti video saya ini Pertama-tama apabila bapak ibu sudah berada di depan rawat jalan Maka bapak ibu harus menuju ke area cuci tangan Bapak ibu cuci tangan dulu Agar nanti apabila masuk ke Ruangan poliklinik ini Bapak ibu sudah dalam keadaan Bersih tangannya Sehingga nanti apabila bapak ibu memegang sesuatu Dipastikan bapak ibu tangannya bersih Oke, setelah cuci tangan Bapak ibu menuju ke arah pintu masuk Dali instalasi rawat jalan atau poliklinik ini Sebelum masuk Saya harapkan bapak ibu melihat beberapa poster yang sudah disediakan RSUD Bojonegoro Yang pertama adalah Terkait jam buka pendaptaran poli Hari Senin sampai dengan hari Sabtu sampai dengan jam 10 Berikutnya disana juga ada poster mengenai alur Apabila bapak ibu ingin periksa ke poliklinik RSUD Bojonegoro Selanjutnya juga ada beberapa poster terkait informasi-informasi yang harus bapak ibu ketahui Ini misalnya adalah persyaratan apa saja Apabila bapak ibu ingin mendaftar ke poliklinik RSUD Bojonegoro Oke, setelah memahami persyaratan Bapak ibu langsung saja masuk ke area lobi di dalam poliklinik ini Ini adalah merupakan area lobi Di mana disini tersedia banyak sekali tempat duduk Untuk bapak ibu menunggu pemanggilan dari petugas pendaptaran Jadi disini sudah tersedia banyak sekali kursi-kursi yang sudah sesuai dengan protokol kesehatan saat ini Sudah ada merah-merah itu artinya bapak ibu sudah dicara untuk duduk di tempat yang tidak ada silang merahnya Itu adalah merupakan gambaran atau lokasi dari masing-masing loket yang tersedia di dalam ruang pendaptaran ini Ruang pendaptarannya sangat luas dan asli bapak ibu Oke, bapak ibu sebelum duduk ke tempat duduk untuk menunggu pemanggilan bapak ibu Saya harapkan untuk mengambil nomor antrian yang sudah disediakan melalui digital ini bapak ibu Beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan tutorial bagaimana caranya Ya ini bapak ibu langsung saja bapak ibu ambil atau tekan baru atau lama sesuai dengan kondisi atau status bapak ibu Disini ada beberapa monitor bapak ibu mendekat klik lama baru atau kir Saya juga akan menjelaskan bagaimana situasi di ruang pendaptaran ini Di ruang pendaptaran ini banyak sekali ruang-ruang loket seperti ini bapak ibu Ini loket 1 Berikutnya adalah loket 2 Ada loket 3 Dan loket 4 Loket 1 sampai dengan loket 4 ini diperuntukkan untuk pemanggilan pasien lama Pasien lama adalah pasien yang sudah pernah berkunjung ke rumah sakit ini dan sudah memiliki nomor reka medik Ada juga tambahan untuk loket 5 Berikutnya ada loket 5 kami sediakan 2 bapak ibu Ada loket 6 Disini juga ada lokasi pendaptaran rawat nginap apabila bapak ibu ada yang rawat nginap Berikutnya adalah loket 7 Ada loket 8 Dan sebelahnya adalah loket 9 Loket 7 sampai dengan loket 9 ini diperuntukkan untuk pemanggilan pasien baru Pasien online dan pasien care kesehatan Di sebelahnya loket 9 ada kasir apabila bapak ibu menggunakan umum atau berbayar Sekali lagi ini adalah tampilan dari ruang pendataran poliklinik RSUD Bojonegoro Sangat luas sekali bapak ibu akan tetapi karena kondisi pandemi maka bapak ibu dibatasi jaraknya Sehingga apabila di ruang ini sudah penuh maka bapak ibu diharapkan untuk menunggu di ruang tunggu yang ada di luar Oke berikutnya kita akan menuju ke masing-masing poli bapak ibu apabila bapak ibu sudah diarah pocok atau pertigaan di ruang pendaptaran tadi Maka bapak ibu akan saya ajak untuk memutar searah jarum jam untuk mengetahui lokasi-lokasi dari masing-masing poliklinik yang ada di RSUD Bojonegoro ini Ini sekarang kita akan menuju ke poligigi bapak ibu Jadi pertama setelah kita menuju ke loket pendaptaran tadi di sebelah sini ada poligigi Oke jadi apabila bapak ibu ingin memeriksakan giginya Maka bapak ibu akan menuju ke poli ini Poligigi ini sangat luas sekali tempatnya tempat ruang tunggunya juga sangat luas Di depan poligigi ini juga kami sediakan area khusus apabila ada acara-acara khusus yang dilaksanakan oleh poliklinik RSUD Bojonegoro ini Kami sudah menyediakan tempat yang sangat komprehensi bapak ibu Oke berikutnya setelah dari poligigi kita menuju ke arah kanan searah jarum jam Maka bapak ibu akan menemukan lokasi dari polisarap Oke jadi sekali lagi setelah dari poligigi tadi belok kanan searah jarum jam Bapak ibu akan menemukan polisarap Berikutnya adalah polibedah sarap Polibedah sarap ini bukanya sementara ini hanya hari Selasa dan hari Kamis bapak ibu Dan ini adalah kursi tunggu di depan polisarap dan tadi di depan polibedah sarap Oke kita jalan lagi setelah polisarap kita akan mendapatkan polisehati bapak ibu Jadi ini adalah polisehati khusus bagi bapak ibu yang ingin periksa ke polisehati Berikutnya setelah polisehati searah jarum jam lagi ada poli ortopedi atau bisa disebut juga dengan poli tulang Ini khusus apabila bapak ibu ingin memeriksakan tulang atau penyakit yang berhubungan dengan pertulangan atau ortopedi Sekali lagi tempat kursi tunggunya sangat luas bapak ibu Bapak ibu bisa menggunakan fasilitas ini untuk menunggu pemanggilan apabila bapak ibu belum dilayani Jadi bisa nunggu dengan tenang dengan nyaman di lokasi yang sangat bersih ini bapak ibu Oke setelah poli ortopedi kita belok kanan searah jarum jam menuju ke poli jantung bapak ibu Oke jadi disebelah kirinya poli ortopedi adalah poli jantung Oke ini adalah poli jantung apabila bapak ibu ingin periksa ingin medical check up di poli jantung ini Ada beberapa fasilitas misalnya ada treadmill ada eco ada rekam jantung dan lain sebagainya Seperti yang poli-poli yang lain di depan poli jantung ini juga tempat tunggunya sangat banyak sangat luat dan sangat bersih bapak ibu Oke kita menuju lagi setelah poli jantung belok kanan ke arah poli paru Oke jadi setelah poli jantung belok kanan ada poli paru bapak ibu Oke ini adalah poli paru khusus poli paru ini ada dua pintu bapak ibu Ada yang menuju ke arah dalam dan ada yang menuju ke arah luar Oke sebelahnya poli paru perlu diketahui disana ada lokasi kamar mandi Ada dua kamar mandi yang berbeda yang pertama adalah untuk kamar mandi perempuan dan untuk kamar mandi laki-laki Dan disini sudah dipisahkan bapak ibu antara kamar mandi laki-laki dan kamar mandi perempuan Masing-masing ruangan kamar mandi ada dua lokasi Oke berikutnya kita akan menuju ke lantai dua Jadi tadi adalah lantai satu mulai dari ruang pendataran Poli kiki, poli sarap, poli bedah sarap, poli sehati, poli ortopedi, poli jantung dan poli paru Itu yang berada di lantai satu atau lantai bawah Oke kita sekarang menuju ke lantai atas bapak ibu Untuk menuju lantai atas ada dua cara bapak ibu bisa menggunakan tangga Seperti saya ini atau bapak ibu juga bisa menggunakan lift yang sudah disediakan Ada dua lift disana Tapi saya tadi menggunakan tangga agar kita sehat bapak ibu Agar kita sehat saya menggunakan tangga Oke seperti tadi sesuai dengan arah jarum cam Setelah kita berada di pojok lantai dua ini Maka berikutnya kita akan menuju ke arah poli dalam Sekali lagi saya ingin menunjukkan sesuai dengan arah jarum cam Jadi pertama kali setelah bapak ibu naik tangga tadi Bapak ibu akan menemukan poli dalam Jadi bagi bapak ibu yang ingin periksa di poli dalam Maka lokasinya ada di lantai dua Yang berada di poli klinik RSUT Bejonegoro ini Seperti di lantai satu tempat duduknya Untuk menunggu pemanggilan Untuk menunggu proses pelayanan Sama banyaknya bapak ibu Semuanya juga menggunakan jaga jarak Jadi jangan khawatir Di RSUT Bejonegoro ini Kita sangat jangan menerapkan protokol kesehatan Yang diinginkan oleh pemerintah Oke sebelahnya poli dalam Berikutnya kita akan menuju ke arah poli urologi Jadi setelah poli dalam tadi Berikutnya kita akan menuju ke arah urologi Atau poli yang berhubungan dengan perkencingan Bapak ibu Kalau bapak ibu belum begitu memahami Jadi itu poli urologi Oke setelah poli urologi Ini adalah ruang tunggu dari poli urologi Sekali lagi Ruang tunggunya sangat bersih Sangat banyak kursinya Sudah social distance Physical distance Dan lain sebagainya Oke berikutnya setelah poli urologi Kita akan menuju ke poli obsgen Ke poli obsgen atau obstetri Dan ginekologi Atau poli kandungan dan poli kebidanan Oke bagi bapak ibu yang ingin memeriksakan kehamilannya Kandungannya bapak ibu Boleh menuju ke poli klinik Yang ada di lantai 2 Dari instalasi rawat jalan ini Tempat duduknya juga sama Banyak sekali Sudah disediakan sesuai dengan kemampuan Sesuai dengan kebutuhan yang ada di Masing-masing poli Oke berikutnya kita akan belok kanan Searah jarum jam Kita akan mendapatkan poli Yaitu disini ada Dua poli dalam satu ruangan Yaitu adalah poli psikologi dan poli psikiatri Sekali lagi ini adalah Poli psikologi dan poli psikiatri Atau poli jiwa Jadi apabila bapak ibu ingin Memeriksakan psikologinya Bapak ibu bisa naik Bisa bereksa ke lantai 2 Dari poli klinik RSVT Kucinogoro ini Atau bapak ibu apabila ingin Periksa medical check up Atau ingin periksa Kir kesehatan yang berhubungan Dengan tes rohani Ya inilah tempatnya bapak ibu Kali lagi apabila bapak ibu Ingin tes rohani Maka lokasinya ada di lantai 2 Dari lokasi poli klinik Yang ada di RSUD Bojinogoro ini Oke kita akan jalan lagi Setelah poli psikologi Dan poli psikiatri Maka bapak ibu selanjutnya Akan mendapatkan Poli anak sakit Oke disini adalah Poli anak sakit Jadi apabila anak dari Bapak ibu sakit Bapak ibu bisa Memeriksakan Ke poli anak sakit Yang berada di lantai 2 Dari lokasi Poli klinik RSVT Kucinogoro Ini Oke ini adalah Poli anak sakit Setelah poli anak sakit Maka berikutnya Maka berikutnya Bapak ibu Sebelahnya atau Di sebelah kirinya Lurus saja Bapak ibu akan menemukan Poli mata Oke poli mata ini Berada di sudut Paling pojok Di lantai 2 ini Ini adalah Poli mata Sebelahnya Poli anak sakit Oke Ini adalah poli mata Sekali lagi apabila Bapak ibu ingin Memeriksakan matanya Ingin kir Matanya Ingin tahu matanya Buta warna atau tidak Seperti apa Kondisi matanya Maka bapak ibu Boleh menuju Ke lantai 2 Dari Poli klinik Yang ada di RSVT Kucinogoro Sama seperti Yang ada di lantai bawah Di lokasi ini Tempat duduknya Untuk penunggu Atau untuk pasien Yang mau menunggu Pelayanan Banyak sekali Bapak ibu Banyak sekali Saya sarankan Apabila bapak ibu Berkunjung ke rumah sakit Membawa banyak Teman Membawa banyak Keluarga Maka yang berada Di atas ini Saya harapkan Satu saja Yang lainnya Mohon untuk menunggu Di luar poli Yang sudah kami sediakan Karena kalau semuanya Masuk ke dalam Area poli klinik ini Maka akan sangat penuh Oke setelah poli mata Berikutnya Searah jarum jam lagi Menuju poli kulit dan kelamin Sekali lagi Poli kulit dan kelamin Ada di Lantai 2 Dari Lokasi Yang ada di Poli klinik RSVT Ini bapak ibu Ini adalah poli kulit kelamin Jadi apabila bapak ibu Ingin memeriksakan kulitnya Agar bersih Agar halus Dan lain sebagainya Bapak ibu Bisa periksa Ke poli kulit kelamin Yang ada di Lantai 2 Lokasi Poli klinik RSVT Sama seperti poli yang lain Ruang tunggunya Juga Luas Banyak Bersih Dan Sudah Physical distance Oke setelah poli kulit Berikutnya Kita akan menuju Ke Poli yang lain Yaitu Poli bedah Oke Poli bedah Nah ini adalah Poli bedah Jadi bapak ibu Apabila ingin Periksa ke poli bedah Maka lokasinya Ada di lantai 2 Kali lagi Lokasinya ada Di lantai 2 Sebelahnya Poli kulit kelamin Oke Tempat duduknya Untuk Menunggu Juga Sama Bersihnya Sama banyaknya Sama luasnya Oke Kita akan lanjut Menuju ke Poli yang lain Oke Seperti lantai bawah Disini juga Disediakan Toilet Atau kamar mandi Untuk laki dan perempuan Oke Kita menuju Ke Poli THT Jadi Lurus Habis itu Belok kanan Sesuai arah Jarum cam Kita akan mendapatkan Poli THT Itu adalah Lokasi Di lantai 2 Untuk Apabila kita ingin Menunggu Dipanggil Jadi kita bisa Menunggu Di depan Poli Sesuai dengan Poli yang ingin Kita tuju Oke Ini adalah Poli THT Poli THT Atau Poli Telinga Hidung Tenggorokan Jadi apabila Apabila bapak ibu Ingin memeriksakan Telinganya Ingin memeriksakan Hidungnya Ingin memeriksakan Tenggorokannya Apabila sakit Maka Bapak ibu Menuju ke Lantai 2 Dari lokasi Yang ada Di poli klinik R.J.B. Jonegoro Ini Ini adalah Poli THT Di poli ini Juga ada Penunjangnya Yaitu Pemeriksaan Audiologi Apabila Bapak ibu Ingin memeriksakan Telinganya Juga ada Penunjangnya Di sana Ada audiologi Di sebelahnya Poli THT Seperti di lantai Bawah Juga ada Dua lokasi Kamar mandi Untuk kamar mandi Perempuan Dan Kamar mandi Laki-laki Di dalam Ruangan kamar mandi Ini Tersedia Dua Kamar mandi Di masing-masing Ini Yang laki-laki Ada dua Kamar mandi Yang di lokasi Perempuan Juga ada Dua kamar mandi Oke Kita akan Lanjut Untuk Melihat Lokasi Lokasi Yang lain Sekali Lagi Di lantai Atas Ini Tadi Kita sudah Mutar Mulai Dari Poli Dalam Sebelahnya Adalah Poli Urologi Terus Kita Menuju Ke Poli Kandungan Belok Kanan Menuju Ke Poli Psikologi Poli Psikiatri Poli Anak Sakit Terus Paling Pocok Adalah Poli Mata Terus Belok Kanan Kita Menuju Ke Poli Kulit Kelamin Menuju Ke Poli Bedah Habis Itu Poli THT Dan Sekarang Paling Ujung Adalah Poli Kir Kesehatan Jadi Apabila Bapak Ibu Ingin Medical Checkup Atau Kir Kesehatan Maka Lokasinya Adalah Tadi Lokasinya Berada Di Paling Ujung Apabila Kita Memutar Sesuai Arah Jarum Jam Oke Jadi Ini Kita Berada Di Pocok Lagi Setelah Kita Naik Tanda Tanda Tadi Ya Itu Adalah Poli Dalam Terus Poli Urologi Disana Ada Poli Kandungan Dan Lain Sebagainya Sesuai Yang Kita Putar Tadi Oke Setelah Kita Mutar Tadi Kita Sudah Mengetahui Semua Mulai Dari Poli Dalam Poli Urologi Poli Kandungan Poli Psikologi Poli Psikiatri Habis Itu Poli Anak Sakit Poli Mata Poli Kulit Kelamin Poli Bedah Poli THT Dan Poli Kir Kesehatan Yang Berada Di Lantai Dua Kita Akan Menuju Ke Tangga Turun Kembali Untuk Menuju Ke Lantai Satu Bapak Ibu Oke Ini Adalah Tangga Turun Tangga Turun Ini Berbeda Dengan Tangga Naik Tadi Bapak Ibu Kita Mempunyai Dua Tangga Naik Ada Tangganya Sendiri Turun Ada Tangganya Sendiri Dan Untuk Naik Dan Turun Ini Juga Disediakan Fasilitas Lift Apabila Bapak Ibu Ingin Menggunakan Lift Tapi Sekali Lagi Agar Sehat Saya Menggunakan Tangga Ini Untuk Menjelaskan Kepada Bapak Ibu Bahwa Lokasi Lokasi Yang ada Di Poliklinik RSUD Bojonegoro Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Semoga Dengan Menjelaskan Dengan Menjelaskan Melalui Video Ini Bapak Ibu Bisa Ada Gambaran Apabila Bapak Ibu Ingin Periksa Ke RSUD Bojonegoro Ini Bapak Ibu Paling Tidak Sudah Pernah Mendengar Atau Melihat Dari Video Ini Dimana Lokasi Dari Masing Poliklinik Sehingga Bapak Ibu Ada Gambaran Dan Tidak Bingung Oke Kita Sudah Menuju Ke Lantai Bawah Lagi Ke Lokasi Pendaftaran Yang Tadi Kita Lalui Pertama Kali Ini Apabila Kita Dari Arah Atas Tangga Maka Tampilan Dari Ruang Pendaftaran RSUD Bojonegoro Seperti Ini Sangat Luas Sekali Bapak Ibu Sangat Bersih Sangat Tertata Rapi Sudah Menggunakan Protokol Kesehatan Baik Untuk Pengunjungnya Maupun Untuk Petugasnya Jadi Saya Ingatkan Sekali Lagi Bahwa Apabila Di dalam Lokasi Pendaftaran Ini Sudah Penuh Maka Saya Sarankan Bapak Ibu Menuju Ke Ruang Tunggu Yang Sudah Disediakan Di Luar Gedung Ini Ada Banyak Sekali Bapak Ibu Dan Insya Allah Mencukupi Apabila Bapak Ibu Berada Di Area Ruang Tunggu Baik Yang Ada Di Dalam Maupun Yang Ada Di Luar Karena RSUD Ini Menyediakan Banyak Sekali Fasilitas Kursi Untuk Bapak Ibu Duduk Apabila Menunggu Proses Pelayanan Oke Ini Adalah Tampilan Dari Ruang Tunggu Atau Lobby Apabila Bapak Ibu Mau Mendaftar Ke RSUD Bucunegoro Setelah Mendaftar Ini Apabila Bapak Ibu Sudah Dipanggil Maka Bapak Ibu Akan Pindah Kedepan Dari Masing Masing Poli Demikian Bapak Ibu Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Dan Terima Kasih Saya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kasih